Cara mengatasi demam Hiyo 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 Ketemu lagi dengan dokteris Semoga tetap sehat dan semangat Karena hari ini kita akan bahas soal demam Bagaimana langkah yang benar Kita lakukan kalau kita terkena demam Saya Sebenarnya cerita soal Apa yang saya lakukan saja Sharing pengalaman ke teman-teman Karena kalau misalnya Ngomong teori-teorinya Saya sendiri sudah lupa Pertama Kalau saya demam Saya merasa sumer-sumer badan hangat Yang pertama saya lakukan Minum air yang banyak Minum yang banyak itu seberapa Minum sampai sudah tidak bisa minum lagi Sampai kenyang dengan air Karena Kebanyakan kita Mesin kita itu panas Kekurangan air Jadi bayangkan kalau mesin kita sudah berjalan 12 jam Tanpa henti Bekerja Tanpa istirahat Mesin potong rumput berputar terus di atas tanah Ya panas mesinnya Perlu air Perlu pendingin Minum air Jangan lupa Lihat warna pipis Kalau pekat Minum air Kalau jernih Air kita sudah cukup Itu Pertama Yang kedua Langsung saya pikirkan Kira-kira Mengapa saya demam Yang pertama tadi Kekurangan cairan Dehidrasi Minum Selesai Yang berikut Mungkin Mungkin kita lagi kecapean Mungkin masih banyak pekerjaan Mungkin Masih terlalu banyak pikiran yang ada dalam otak kita Jadi kecapean itu Bukan cuma aktivitas fisik Tapi juga aktivitas mental kita Pikirkan kembali Kira-kira dalam 2-3 hari terakhir Apa saya Sudah menguras fisik dan mental terlalu banyak Kalau iya Kurangilah besoknya Oke Jangan terlalu paksa diri Jangan terlalu Mengejar cita-cita Mimpi Passion Sampai demam Percuma Ya Santai Slow down Istirahat Yang berikut Mungkin Saya Tidak pakai jaket Waktu naik motor Mungkin saya Kedinginan Saat keluar rumah Mungkin Saya terlalu banyak main di luar rumah Sehingga Banyak virus-virus Yang menginfeksi saya Infeksi Para influenza Atau sakit flu Batuk Piler Itu semua karena virus Kalau terjadi 2-3 hari Dan itu demamnya bisa sangat tinggi Bisa buat kita sakit seluruh badan Sendi-sendi sakit Hidung meler Tersumbat Batuk Sakit-sakit tenggorokan Itu namanya Flu like syndrome Itu semua Gejala-gejala Yang mirip dengan Sakit flu Itu karena infeksi virus Infeksi virus Apa yang kita lakukan Kita harus perangi Virusnya Dengan apa Peluru kita Adalah makanan Yang bergisi Makanan yang saya makan Kalau saya lagi demam Adalah Sup ayam Bubur Dan sayur yang banyak Itu aja Kalau saya sudah enakan Dan besoknya saya cari daging Oke Lalu yang bisa juga kita konsumsi Kalau lagi demam Atau lagi Tidak fit Kita bisa minum susu Makan telur Lalu Mama buat apa lagi Kalau saya sakit Saya suka ayam goreng Jadi mama selalu buat Ayam goreng Kalau saya sakit Apa lagi Itu saja Mungkin teman-teman bisa tambah Apa yang dibuatkan oleh Mama kita Kalau kita lagi sakit Dan kita harus bisa buat sendiri Harus makan banyak Semua yang mau masak untuk kita Itu sehat Yang kamu pesan di luar Beli di luar Itu tidak sehat Oke Sip Lalu yang berikut Kalau saya Panasnya terlalu tinggi Saya kompres Kompres di dahi saya Pakai air biasa Bukan air yang es Bukan dingin sekali Bukan air hangat Pakai air biasa Handu kecil Dibasahi di keran Di peras Tempelkan di dahi Ini juga bisa buat Untuk anak-anak kita Anak kita yang bayi Boleh Tempel di sini Tempel di ketek Dua Sama tempel di selangkangan Saya sebenarnya jujur Saya tidak tahu Kenapa saya harus Taruh di ketek Sama selangkangan Saya juga Tidak terlalu mengerti Tapi itu yang saya lakukan Dan itu manjur Bolehlah Sekali-sekali kita buat itu Kemudian Kalau saya demam Apa lagi Kayaknya itu saja deh Kayaknya itu saja yang saya buat Ya itu saja sih Nah Kalau demamnya ini Sudah lebih dari 3 hari Apalagi Anak-anak Sebaiknya langsung ke dokter Dan periksa lab Kalau 3 hari Panas tanpa sebab Karena bisa jadi itu demam berdarah Dan demam berdarah Kalau kita tidak periksa lab Kita tidak tahu ini demam berdarah Tidak Jadi banyak sekali cerita dokter-dokter Luput Diagnose demam berdarahnya Karena memang gejala yang tidak khas Harus bersalep Kadang-kadang dokter dimarahi Padahal pasiennya tidak mau bersalep Nah Jadi siapa yang salah Dokternya tidak tahu Ibunya tidak tahu Anak-anaknya masih demam Dan dia demam berdarah Bisa saja Berakhir dengan Cukup parah Jadi kalau 3 hari Ingat 3 hari Kita pergi ke dokter Harus Nanti di dokter Waktu kita bilang demam 3 hari Dokter langsung mikir Apakah perlu antibiotik Apakah perlu periksa lab Apakah perlu obat tambahan Ini 3 yang paling penting Kalau demam hari ketiga Kalau kita datang ke demam hari pertama Dokter akan pulang Disuruh pulang Dokter akan usir Menurut saya pribadi Demam hari pertama itu Bukan penyakit Bukan sesuatu yang kita Harus segera kita Hilangkan Harus kita khawatirkan Tidak Itu tadi Demam hari pertama Coba lihat lagi perilaku kita Seperti apa Mungkin ada yang salah Salah makan Salah minum Terlalu banyak pikiran Terlalu capek Infeksi virus Banyak sekali Perbaiki perilaku di hari pertama Hari ketiga Harus ke dokter Kalau dokter bilang Periksa lab Sebaiknya Dengan semampu kita Kita periksa Kalau tidak Diskusikan ke dokter Bagaimana jalan terbaik Yang cocok buat kita Jangan Sungkan-sungkan Tanya dokter Karena dokter juga Tidak tahu Kehidupan kita itu seperti apa Kita ke dokter Kita yang menceritakan Yang terjadi pada diri kita Tapi Siapa kita Keadaan kita Bagaimana Pasangan kita di rumah Sedang marah Atau tidak Kita sedang galau Atau tidak Anak kita nakal Tidak di rumah Dokter tidak tahu Jadi Kasih tahu dokter Tentang keadaan kita Supaya Kita bisa dapat Jalan keluar Yang cocok buat kita Oke Itu saja Untuk penanganan Dhamam hari ini Jangan lupa Tanya di komen Jangan lupa Subscribe Share ke teman-teman Yang perlu Dan Yang paling penting Tetap sehat Tetap semangat Terima kasih